Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami dalam channel Petani Pemula pada video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan benih untuk penanaman kacang tanah namun sebelum menyaksikan video ini bagi yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru dan share dan juga komen video ini agar kami bisa terus berkembang dan memberikan video-video bermanfaat terkait dengan pertanian bagi petani-petani pemula di seluruh Indonesia selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan bibit untuk penanaman kacang tanah kacang tanah yang dijadikan bibit itu untuk panennya kita berkirakan yaitu umur 90 hari sampai 100 hari setelah tanam kalau sedangkan untuk panen sendiri kacang tanah ini bisa dipanen pada umur 80 sampai 85 hari setelah tanam kacang tanah ini bisa kita tanam di lahan yang diolah terlebih dahulu maupun lahan yang tidak diolah seperti apa persiapan bibit dan apa yang perlu kita perhatikan dalam persiapan bibit disini kami sudah ada kacang tanah yang sudah kering ini varites lokal itu kalau disini namanya kacang tanah kampung kalau di daerah kami ini kacang tanah yang dijadikan ada dua macam yaitu kacang garuda namanya dan juga kacang jenis lokal itu ini beda kacang tanah lokal dengan kacang tanah garuda adalah kacang garuda itu buahnya lebih besar-besar namun menurut kami isinya kurang padat tapi kalau kacang tanah jenis varites lokal ini atau kacang tanah kampung ini buahnya memang sedikit kecil-kecil dan tidak empanjang namun isinya sangat padat ini adalah kacang tanah yang sudah dijemur dan bisa dijadikan bibit seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa kacang tanah yang bisa dijadikan bibit adalah dipanen pada umur 90 sampai 100 hari setelah tanam itu mengenai persiapan awal yaitu kacang yang telah dipanen dijemur sehingga kering seperti ini ini telah bunyi ya teman-teman bisa teman-teman dengar jadi itu bunyi tersebut membuktikan bahwa kacang tanah ini sudah kering dan bisa dijadikan bibit untuk dijadikan bibit seperti biasa kacang tanah ini di kacang yang sudah dijemur ini kita kupas kulitnya kita kupas kulitnya lalu isinya seperti ini teman-teman ini yang sudah dikupas dan siap untuk dijadikan bibit yang perlu teman-teman tani perhatikan semuanya adalah dalam pengupasan kacang ini yang perlu diperhatikan adalah apabila di dalam kacang ini seperti ini coba kita buka satu ini teman-teman ini kita kupas coba nasib kupas ini ini isinya padat semua ini padat semua ini bisa kita langsung masukkan ke sini seperti ini teman-teman misalkan ada kacang tanah kita yang tidak padat seperti ini atau agak agak mengerucut seperti ini ini tidak bisa kita jadikan benih jadi ini kita pisahkan seperti ini ini yang sudah kami pisahkan teman-teman dan ini bagus ini ini masukkan ke ini seperti itu jadi yang perlu kita perhatikan adalah apabila kacang tanah tersebut ada yang mengerucut seperti ini 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 tidak bagus untuk dijadikan benih teman-teman jadi kita pisahkan ini yang mengerucut atau ada yang hitam ini kita pisahkan dan ini yang bisa dijadikan benih itu dalam pengupasan atau penyortiran biji kacang tanah yang akan kita jadikan benih setelah ini kita setelah kacang tanah kita kupas dan sudah memisahkan antara yang bagus dan yang tidak bagus seperti ini lengkah selanjutnya adalah yang telah kita sortir ini yang kita anggap baik dan bisa dijadikan benih ini direndam kira-kira sampai seperti ini bentuknya teman-teman jadi kacang tanah yang kita anggap baik dan siap menjadi benih tadi kalau direndam dia akan mengembang seperti ini mengembang seperti ini teman-teman ini sudah direndam kurang lebih selama 8 jam setelah kita rendam seperti ini kebetulan ini belum 10 jam tadi teman-teman kami tunggu 2 jam lagi baru kami keringkan kita keringkan lalu kita bungkus dengan daun bisa dengan daun pisang atau daun talas teman-teman dan didiamkan kurang lebih kita pula agak 10 jam jadi misalkan nanti malam setelah maghrib kita keringkan dan kita diamkan di dalam daun pisang atau daun talas besok pagi itu udah bisa kita tanam ke lahan setelah kita diamkan ini maka besok pagi itu akan muncul kalau istilahnya kampung kami itu matanya disini benjolan atau bakal tumbuh itu urat seperti uratnya bakal urat maka kacang yang sudah ada bakal uratnya itulah yang akan kita tanam di lahan yang sudah kita siapkan ada yang tidak muncul bakal uratnya disini berarti itu tidak bisa kita jadikan sebagai bibit kacang tanah baiklah teman-teman semuanya teman tani dimanapun kita berada demikianlah penjelasan kita pada video kali ini yaitu mengenai persiapan bibit untuk penanaman kacang tanah terima kasih telah menyaksikan video ini namun sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan video kami di channel ini silakan di subscribe tombol merah di bawah dan juga like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang ingin belajar bertani khususnya petani-petani pemula yang ada di seluruh Indonesia atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb